G adalah garis singgung lingkaran, X kuadrat tambahin kuadrat sama dengan 25 di titik min 3,4 maka G ini adalah persamaan garis singgung lingkaran di titik pada lingkaran adalah X Sampai jumpa di video selanjutnya X dikurang 55 sama dengan 0 Kita uraikan jadi X kuadrat tambah 25 kuadrat 625 Tambah 2 kali 25 kali 3 X ini 150 X tambah 3 X kuadrat 9 X pangkat 2 Dibagi 4 kuadrat 16 Dikurang 10 X minus 55 sama dengan 0 Sebentar, saya harus gelap Setelah itu, ya tidak ada pecahan, kita kali ke 200 dengan 16 Jadi, 16 X kuadrat tambah Kita mulai dari 9 X kuadrat 6 X kuadrat tambah 150 X tambah 625 Dikurang 10 X kali 16 jadi 160 X Min 55 kali 16 880, oke God 880 sama dengan 0 Nah, ini kita tajimlah jadi 255 ya Nah, ini Masih bisa disederhanakan dibagi 5 Jadi, 5 X kuadrat minus 2 X Minus 51 sama dengan 0 Bisa difaktor kan nih? Ini 17 3 ya 17 kali 3 5 X Min 17 X tambah 3 ya Nah, dapatlah X nya sama dengan 17 per 5 Atau X nya sama dengan minus 3 Nah, agak mendapatkan titik A dan B Maka kita butuh Y nya berapa Nah, masukkan ke sini Ya Kalau X nya 17 per 5 Maka Y nya sama dengan Cari disini aja deh Jadi, 25 tambah 51 per 5 Dibagi 4 Kali 5 per 5 Maka kita peroleh 125 tambah 51 Per 4 kali 5 20 ya Jadi, sama dengan 176 Per 20 Misalnya disederhanakan Dibagi 4 Berapa nih? 44 ya Oke, jadi Y nya 44 per 5 Katakanlah titik A ya 17 per 5 Komah 44 per 5 Kemudian Ketika X nya min 3 Maka Y nya berapa? Nah, kita minta bantuan disini X nya min 3 Jadi, 25 Dikurang 9 Per 4 Ya, jadi 16 per 4 Ya, sama dengan 4 Ya, jadi ini Y nya 4 Maka katakanlah titik B nya di Titik min 3, 4 Pertanyaannya Pertanyaannya panjang ruas garis AB Ya, jarak 2 titik ya Jadi, AB sama dengan akar dari X dikurang S Jadi, 17 per 5 dikurang min 3 Jadi, 17 per 5 ditambah 3 3 ini kan sama aja dengan 15 per 5 ya Kuadrat Ditambah Y Sekarang 104 Eh, sorry 44 Per 5 Dikurang 4 ini 20 per 5 Kuadrat Nah, maka kita proyek Hasilnya ini 32 Per 5 Kuadrat Ditambah 24 ya Per 5 Kuadrat Nah, ini triple ya Triple Pitagoras Ini 2, 4, 3, 2 Maka satu lagi adalah 40 ya Jadi, 40 per 5 pasti Nah, 45 bisa disederangkan jadi 8 Maka panjang ruas garis AB adalah 8 Ya, untuk soal nomor C Eh, nomor 2 Oke ya Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 2 Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 2